Di video kali ini, kita bakal gaming tes lagi, dan HP yang bakal kita siksa kali ini adalah Poco X3 Pro. Oke, tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari kuliah sore. Oke, langsung aja. Di sini sebelum mulai, aku mau kasih lihat dulu buat kapasitas baterainya itu masih di angka 100%, ya. Dan buat suhu di bagian frame kamera atau di bagian belakang, ini ada di angka 29-31 derajat Celcius. Dan buat di bagian depan atau layarnya, ini ada di angka 29-30 derajat Celcius. Yang pertama, aku tuh mau kasih lihat dulu buat skor Antutu yang didapat sama Poco X3 Pro ini. Di sini aku pakai Antutu versi 9.0.4 ya, dan total skornya ini ada di angka 536 ribuan. Dan buat skor CPU, ini ada di angka 146 ribuan. Sementara skor GPU-nya ini ada di angka 183 ribuan. Oke, setelah itu aku mau kasih lihat nih skor 3DMark-nya di wildlife stress test-nya, dan ini bisa dapetin base loop skor di angka 3432. Sementara untuk lowest loop skornya ini ada di angka 3190, yang stability-nya ini ada di 92,9%. Dan untuk skor di Geekbench 5, ini hape tuh bisa dapetin skor di 754 buat single core, dan buat multi-core-nya ini ada di angka 2636. Nah, kalau kita lihat di sensor box, ini udah cukup lengkap ya, dan buat gyroscope-nya ini juga udah hardware, dan nanti kita bakal coba di game PUBG Mobile. Oke, buat game pertama ini kita bakal coba buat mainin real drum, buat cek touch delay-nya, apakah ini ada di batas wajar, ataukah bagus, atau nggak sama sekali. Dan ternyata saat aku coba ini bagus-bagus aja ya, soalnya si Poco X3 Pro ini tuh punya touch sampling rate di 240Hz, yang harusnya delay-delay-nya ini nggak ada masalah dan nggak begitu kerasa. Cuman nih, kalian bisa lihat aja gimana buat performa touch delay-nya. Poco X4 Pro ini kita bakal viendo. Poco X4 Pro ini kita bakalعkan. Poco X4 Pro ini kita bakal watching. Kek ternyata saat ini były nggak QR-nya. Kabah-nya saya bisa lihat aja di sini. Kek ternyata saat ini lihat saja. Poco X4 Pro ini kita bakalah dulu. Poco X4 Pro ini kita bakalik. Terus yang selanjutnya ini kita cobain Buat main Subway Surfer Buat tes smoothness swipenya ya Disini aku mainin cuma sebentar Dan cuma buat sekedar ngecek Enak enggaknya kalau buat mainin Model kayak gini Dan ternyata hasilnya ini masih enak enak aja Pergerakannya ini smooth banget Swipenya enak banget dan enggak telat gerak Atau gimana gitu Dan hasilnya cukup oke lah Oke setelah cek ini itu Sekitar 5 menitan tadi Dan sisa baterainya ini Berkurang 1% ya Dan abis itu kita lanjutin buat Main game di effect 2 Buat nyobain Game di 120 fps nya Karena sayang banget kan Kalau punya hape 120 hertz Tapi enggak kita cobain juga Di game yang mendukung Disini aku mainin Date effect 2 Ini selama 10 menit Dan hasilnya fps yang didapet Ini ternyata enggak tembus 120 fps Dan bahkan tuh cuma mentok Di angka 60-70an fps aja Cuma ya experience nya Buat mainin game ini Di Poco X3 Pro Ini udah terbilang asik lah Dan aku tuh cukup menikmati Nah selama 10 menit Bermain game ini Ternyata sisa baterai ini Tinggal 95% Yang artinya Selama 10 menit Bermain date effect 2 Ini menghabiskan Baterai sekitar 4%an Sementara itu Buat suhu ini Udah lumayan hangat ya Ada di angka 38 derajat celsius Buat di bagian frame kamera 36-37 derajat celsius Buat di bagian back cover Bawahnya 38-39 derajat celsius Ini buat di bagian layar atas Dan 37-38 derajat celsius Buat di bagian layar bawahnya Oke untuk game selanjutnya Ini kita cobain main game Mobile Legends Di sini buat settingan grafik Yang dipake udah ultra High frame rate nya juga udah dinyalain ya Overall di game pertama ini Aku mainin gak ada frame sama sekali ya Ini lancar banget Dan feels buat maininnya Ini tergolong enak banget selama 1 kali permainan Yang menghabiskan waktu ini Sekitar 6,5 menitan Terus kita lanjutin lagi Buat main 1 kali permainan lagi Di game Mobile Legends ini Dan sama kayak di game pertama Di sini pake settingan rata kanan Ini juga masih asik-asik aja Buat dimainin Overall sih selama 6,5 menit juga Di game kedua ini Si Poco X3PO ini tetap enak-enak aja Dan aku cukup puas Buat mainin game Mobile Legends di sini Nah setelah total bermain Game Mobile Legends selama 15 menit Termasuk di dalam lobby Ini HP tuh ternyata Nyisain daya atau baterai tuh sebesar 91% Yang artinya mainin Mobile Legends Selama 15 menit di sini Baterainya tuh berkurang sekitar 4%an Sementara kalau di cek suhunya sendiri Ini HP tuh dapetin suhu Di 39-40 derajat celcius Buat di bagian frame kameranya 37 derajat celcius Buat di bagian back cover bawahnya 40 derajat celcius Buat di bagian layar atasnya Dan 37 derajat celcius Buat di bagian layar bawahnya Oke next yang selanjutnya Kita coba buat mainin game PUBG Mobile Di sini aku pertama kali nyobain Pakai grafik HDR Extreme ya Di match pertama ini Nah sayangnya maaf banget ya Aku tuh lupa buat nyobain gyro nya Cuma buat kalian yang penasaran sama gyro nya Kalian bisa cek aja video unboxing nya Karena aku udah nyobain buat gyroscope nya Saat mainin game PUBG Mobile Dan di sini selama match pertama berlangsung Di settingan HDR Extreme Aku tuh ngerasa gak ada masalah sama sekali Frame ada aja Cuma itu sekali dua kali Yang kayaknya itu gak bakal kerasa di sini Apalagi ini pake grafik yang cukup tinggi kan Jadi mungkin buat kalian yang biasa pake Grafik Smooth Extreme Mungkin bakalan aman-aman aja Di sini match pertama tuh Cuma berlangsung 5 menitan aja Permainan cepatnya ini gampang banget ya Diselesaiin dan aku tuh dapet MVP nih Oke setelah itu Aku coba buat download grafik Ultra HD nya Buat ngerasain feel pake settingan tertinggi Di smartphone ini Nah setelah udah diset ke settingan Ultra HD Dan frame rate ultra Di sini feel nya masih asik ya Cuma gak seasik frame rate extreme Di match sebelumnya yang pake grafik HDR Cuma ya 40 fps disini masih tergolong oke lah Gambarnya tuh tenjem banget Cuma ya aku berasa kurang smooth aja Buat frame ini ngalamin Cuma beberapa kali aja Dan kayaknya lebih sering dari match sebelumnya Cuma ya gak kerasa-kerasa banget Dan overall Buat mainin sekitar 8 menit Di game kedua ini Aku cukup lumayan puas Cuma aku pribadi Kalo main tuh lebih prefer set grafiknya Di HDR extreme aja ya Kayak di match pertama Mengingat grafiknya itu masih cukup Cukup bagus Dan gambarnya ini juga smooth banget Jadinya cukup stabil Di 50-60 fps Setelah kurang lebih mainin game PUBG Mobile Selama 15 menitan Di sini sisa baterai tuh tinggal 86% Yang artinya itu berkurang sekitar 5%an Selama 15 menit bermain game ini Sementara buat suhunya sendiri Ini ada di angka 39-40 derajat celcius Buat di bagian frame kamera 36-38 derajat celcius Buat di back cover bawahnya 40 derajat celcius Buat di bagian layar atas Dan 37-38 derajat celcius Buat di bagian layar bawahnya Oke selanjutnya di game terakhir Kita cobain buat main game Genshin Impact Di sini kita bisa dapetin settingan bawaan Di menengah atau medium Cuma bakal kita set di tertinggi ya Dengan fps yang kita atur ke 60 fps Buat di game ini Buat settingan tertingginya Ternyata sempet dapetin 60 fps Tapi gak terlalu sering juga Dan yang paling sering ini ada di angka 40-50 fps Dan kadang juga sempet drop ke 20 fps Cuma itu kejadian cuma sekali 2 kali ya Dan di sini aku coba buat bener-bener Mainin game ini tuh sampai ke batasnya Dan cari beberapa pertarungan dengan para monster Demi lihat kualitas frame yang didapat Dan alhasil Sampai hape ini cukup panas setelah 20 menit bermain Ini hasilnya fpsnya tetap stabil ya Seperti di awal aku mainin game ini Kadang dapat 40, kadang 50, dan kadang juga 60-an Oke setelah 20 menit bermain Ini baterainya menyisakan daya sekitar 77% Yang artinya selama 20 menit bermain Genshin Impact Itu memakan daya sebesar 9% baterai Dan buat suhunya sendiri Ini di bagian frame kamera Ada di angka 44-48 derajat celcius Di frame samping itu ada di angka 45-47 derajat celcius Di bagian layar atas Ini ada di angka 46-47 derajat celcius Dan di bagian bawah layarnya Ini ada di angka 40-43 derajat celcius Dan oke mungkin segitu aja buat gaming test Dari Poco X3 Pro kali ini Semoga buat kalian yang kepengen beli HP ini Bisa ada bayangan lah ya Gimana buat ngebutnya HP ini Dan oke nya HP ini kalau diajak main game Oke mungkin segitu aja buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi Yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax